Kita akan segera terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 9 DPR, Bapak Darul Siska. Selamat sore, Pak Darul. Bisa mendengar suara kami? Selamat sore, bisa dengar dengan jelas. Pak Darul, langsung saja ini apa yang akan dilakukan Komisi 9 setelah diketahui bahwa tadi di siang hari ada dua warga Depok, Jawa Barat yang tertular virus corona, Pak? Ya, kebetulan ini kan waktu reses ya, tapi tadi kami sudah berkoordinasi dan besok pagi kita akan, walaupun jadwalnya reses, sebahagian yang ada di Jakarta besok kita mau rapat pagi, berkumpul untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu Pak Darul, ini sebagai perwakilan rakyat, bagaimana Anda mengkritisi penanganan yang saat ini sudah dilakukan pemerintah sejauh ini terhadap pasien COVID-19? Apakah apa saja yang harus ditingkatkan? Yang pertama yang harus ditingkatkan adalah, yang pertama tentu saya ingin mengingatkan pemerintah agar menangani yang dua orang yang terpapar virus ini segera dirawat secara sungguh-sungguh sampai sembuh ya, yang pertama. Yang kedua, saya juga minta kepada semua aparat pemerintah, terutama yang berada di pintu-pintu gerbang masuk kita, baik di bandara maupun di pelabuhan, agar semua orang yang masuk itu betul-betul diperiksa satu-satu gitu loh. Jangan diambil hanya sampel gitu, harus satu-satu diperiksa secara serius untuk memastikan orang yang masuk itu betul-betul tidak membawa virus, begitu. Ya, lalu Pak Darul terkait isu-isu kesehatan yang memang saat ini sedang kita soroti begitu, kalau dari Pak Darul sendiri menyikapinya seperti apa terkait virus corona ini? Semua kita harus waspada, jadi menurut saya kita juga minta pemerintah, terutama yang tadi ya, yang di pintu-pintu masuk bekerja sungguh-sungguh, kita juga semua masyarakat, baik di level pusat, di provinsi, kabupaten, kota, juga harus menyiapkan diri, dinas-dinas kesehatan itu bekerja untuk yang pertama menjelaskan kepada masyarakat, kemudian mengantisipasi dan menangani jika ada hal-hal yang dicurigai ada masyarakat berpapar virus itu. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah masyarakat itu diingatkan untuk hidup sehat, berolahraga yang cukup, makan yang cukup, begitu, istirahat yang cukup, karena daya tahannya kan harus ditingkatkan masyarakat kita, supaya imunitasnya meningkat. Dan orang yang menurut dokter yang tingkat imunitasnya tinggi kan tidak mudah terpapar. Nah, yang berikutnya adalah kan kita kebiasaan baru kenal orang terus cipika-cipiki gitu. Nah, sekarang menurut saya, kalau ada orang dari luar yang kita nggak kenal betul, walaupun mau ketemu kita ya nggak usah cipika-cipiki dululah. Walaupun saudara kita kalau baru pulang dari luar negeri juga nggak usah cipika-cipiki dulu. Kita nggak tahu dia terpapar apa nggak dari di luar. Oke. Lalu Pak Darul, ini terkait DPR yang akan membentuk panja corona. Begitu Pak, bagaimana sejauh ini penggodokan pembentukan panja ini? Iya, saya baru mendengar tadi diskusi, dialog Pak Jasko di TV ya, akan membentuk panja ya. Saya kira bukan panja barangkali, tapi tim yang akan bekerja secara maraton untuk mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Karena kan DPR kan sifatnya mengawasi pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi tim pengawat saya kira bukan panja. Oke. Baik, terima kasih Bapak Darul Siska, anggota Komisi 9 DPR RI, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.